Di video kali ini spesial banget nih karena aku akan mereview rumah di alam sutra yang pastinya mewah dengan konsep center garden dan juga balkon yang mengelilingi rumah. Kebayang nggak sirkulasi udara dan pencahayaan di dalam rumahnya seperti apa. Dan ini sudah full marmer import lho, jadi bener-bener spesifikasi premium. Tonton sampai habis ya! Terima kasih telah menonton! Hai para investor, ketemu lagi sama saya Vinesa Putra, Your Trusted Property Agent. Hari ini saya lagi ada di kawasan alam sutra, tepatnya lingkungan sutra sitara. Dan saya akan mereview rumah yang sangat megah dengan gaya arsitektur kolonial modern. Nah kalian bisa lihat ya fasadnya cantik dan megah banget dan kesan mewanya itu udah dapet. Di sini ada area karpot yang muat 3 mobil dan di dalam karpotnya itu belakangnya masih ada garasi yang muat 2 mobil ya. Jadi sangat luas dan sudah ada kanopi yang ada daknya di atas gitu. Jadi area atasnya juga bisa kalian gunakan untuk barbecue atau untuk acara kumpul-kumpul. Nah menariknya di sini itu rumahnya posisinya dihuk, pastinya tamannya juga bagus sekali karena terawat ya. Ini juga pencahayaannya juga keren banget. Nah nanti itu kalian bisa lihat dari dalam sih. Tapi ini rumahnya aku suka banget karena udah posisi dihuk, desainnya juga sepanjang masa. Dengan bentuknya juga yang bikin mewah, elegan itu semuanya dapet. Nah aku gak lama-lama lagi, kita langsung masuk aja yuk untuk lihat spesifikasi rumah yang super mewah. Ikutin aku ya. Wow, begitu masuk bener-bener rumah mewah tuh beda banget ya. Ini dari lantai semuanya marmer import. Terus tadi pintu masuknya juga ada 2 daun pintu nih teman-teman. Dan berat pastinya terbuat dari solid wood yang berkualitas. Nah ini juga ceilingnya langsung terasa tinggi. Udah dibikinin daun ceiling juga bener-bener mewah ya teman-teman. Nah jadi begitu masuk ini adalah area foyer ya teman-teman. Jadi untuk tamu kayak yang gak begitu kenal atau sekedar ada yang datang berkunjung itu kalian bisa terima tamu di sini. Kemudian di sini begitu masuk langsung ada 2 pembagian ruangan. Nah di sebelah kanan saya ini itu adalah ke area service. Dan di sebelah kiri saya ini menuju ke area utama rumah kalian. Nah di sini kalian juga bisa lihat. Jadi desainnya itu jalannya itu seperti lorong. Tapi di tengah-tengahnya ini, di tengah-tengah bangunannya seperti yang tadi aku bilang itu adalah center garden ya teman-teman. Jadi pencahayaan di ruangan utama rumah kalian udah pasti bagus banget. Nah dari sini itu ada satu kamar untuk tamu ya teman-teman. Ada satu kamar di lantai satu ini. Nah ini juga udah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Jadi semua kamar di sini ada insus bathroomnya. Nah ini luas sekali nih teman-teman ukurannya. Dan rumah ini juga sudah dijual full furnish. Jadi yang nempel lemari semua itu udah pasti ditinggal. Yang pasti barang-barangnya juga bukan barang abal-abal nih. Pastinya udah bagus sekali spesifikasinya. Dari sini kalian bisa lihat di kamarnya ada jendela. Ini jendelanya bisa kalian buka ya. Kalau kalian butuh sirkulasi udara. Dan ini view-nya ke taman depan kalian. Taman yang ada di depan rumah. Jadi ijuk-ijuk gitu cantik ya. Asri banget pastinya. Nah di sini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya udah dilengkapi dengan washtub, toilet, dan juga area shower. Dan di sini kamar mandinya juga sudah ada jendela. Dan juga udah dilengkapi exhaust fan. Jadi untuk pencahayaan dan sirkulasi udara udah bukan masalah. Nih dari sepanjang ruangan kalian bisa lihat. Lantainya tuh cantik sekali. Bener-bener terawat dan bagus banget ini rumahnya. Jadi persis di sebelah kamar tidur. Yang untuk tamu ini itu ada satu powder room ya teman-teman. Nah posisinya di ujung. Ini powder roomnya sudah dilengkapi dengan toilet dan washtub. Dan juga sudah full marmer semua. Dan ada jendela. Jadi untuk pencahayaan dan sirkulasi udara. Di kamar mandi kalian gak perlu khawatir. Terus di belakang aku kalian bisa lihat ya. Karena ini rumah hook. Jadi semua jendela tuh di semua sisi tuh dapet ya teman-teman. Nah sekarang aku mau lanjut ke ruangan berikutnya. Dari sini tuh langsung ada kayak lorong. Ini ada area tangga yang menuju ke lantai dua. Nah di area tangganya juga kalian bisa lihat ya. Ada jendela besar-besar. Terus di sebelah sini kiri saya juga ada jendela besar-besar. Udah pasti cakep banget nih pencahayaannya. Nah ini mewahnya dapet banget ya kesannya. Nah terus aku mau ajak kalian ke area living roomnya. Wah ini area utamanya luas sekali ya teman-teman. Ada area living room yang super mewah. Karena disini udah ada high ceiling. Dengan lampu hias yang sangat mewah. Nah udah gitu disana tuh udah ada area diningnya yang menyatu. Jadi ini kayak open space gitu. Dan kalian bisa lihat. Nah ini di sekeliling temboknya semua penuh dengan jendela. Jadi konsepnya itu gak nempel dinding ya rumah ini. Sengaja dibuat supaya sirkulasi udaranya juga bagus. Dan pencahayaan rumahnya udah dapet juga. Nah disini juga ada jendela. Ini bisa melihat ke taman samping kalian. Nah ini bisa diakses ya teman-teman. Jadi kalau kalian butuh udara segar. Pengen lihat pemandangan. Karena di alam sutra memang lingkungannya asri. Kalian bisa langsung buka jendelanya. Santai-santai tinggal taruh bangku di samping. Ini seru banget pastinya ya. Nah sekarang aku mau lanjut ke area dining roomnya. Ini oke banget nih. Karena kalian bisa menjamu temen kalian. Atau tamu-tamu saudara yang sedang berkunjung. Karena space-nya juga sangat luas. Dan yang menariknya disinilah yang paling utama. Yang paling aku suka. Ada taman disini yang gede banget. Terus kemandangannya bagus. Ijo-ijo semua deh. Jadi bener-bener ngerasa tuh kalau disini tuh. Tinggalnya tuh di lingkungan yang asri. Penuh dengan pepohonan. Dengan pemandangan yang hijau. Dan udara yang sejuk. Nah ini space-nya kalian bisa lihat ya. Bayangin deh kalian makan malam. Makan pagi. Makan siang. Dengan pemandangan seperti ini. Dan udara yang bagus sekali. Ini sih keren banget ya temen-temen. Kemudian di belakang area dining. Ini sudah ada pantry-nya. Sudah lengkap juga. Ada kulkas. Oven. Dan ini ada meja island. Untuk kalian preparation untuk makanan. Terus di sebelah sana juga kalian bisa lihat ya. Ada jendela yang bisa diakses. Kalian bisa taruh tanaman-tanaman. Seperti yang owner lakukan seperti ini. Apalagi kalau ada vertical garden tuh. Pasti bagus banget ya. Keren deh kalau aku bayangin. Terus deh gitu. Di sini dari area pantry bersih. Itu di belakang masih ada dapur bersih nih temen-temen. Jadi bukan dapur kotor nih. Dapur bersih yang cukup luas. Luas banget aku bilang. Nah kita endip yuk. Nah kalian bisa lihat sendiri ya ini. Dapur bersihnya tuh lengkap banget. Terus ini juga gede banget. Buat kalian yang suka masak ini. Pasti nilai plus banget ya. Udah ada tempat penyimpanan makanan. Udah ada kabinetnya. Kompor, oven, kulkas. Udah super lengkap deh. Dan di sini kalian bisa lihat tuh. Ada pintu di samping sana. Nah di situ masih ke area servis. Itu ada dapur kotor untuk ART. Jadi memang terpisah ya ownernya bikin. Kemudian di sebelah sana itu ada satu pintu yang menuju ke garasi. Ke area servis juga ada dua kamar tidur untuk ART. Dan satu kamar mandi untuk ART. Jadi area servisnya terpisah dari ruang utama kalian. Seru ya. Nah konsep rumahnya ini bener-bener aku suka banget. Kenapa? Karena ini konsepnya ada center garden seperti ini ya. Jadi semua ruangan yang di rumah ini itu pencahayaan dan sirkulasi udara maksimal. Jadi gak hanya satu ruangan aja. Misalnya di ruangan utama yang maksimal pencahayaannya. Tapi ini semua ruangan ya teman-teman. Terus kalian bisa lihat juga nih area center gardennya ini di atasnya itu juga dikelingi balkon. Jadi view-nya juga semua menuju ke center gardennya ini. Nah kalau kalian udah beli rumah ini mau dirombak itu bisa aja sih. Sesuai dengan kebutuhan dan selera kalian pastinya. Nah sekarang aku mau naik ke lantai atas karena di sana masih ada tiga kamar tidur. Nah aku mau kasih kalian lihat seperti apa sih kamar tidur utamanya dan kamar tidur yang lain. Kita langsung naik yuk. Wah nyampe deh di area lantai dua nih. Nah ini di belakang aku ada jendela bisa dibuka karena ini pakai sliding door. Nah tadinya tuh aku mau bawa kalian keliling karena ini konsepnya bagus banget. Kenapa? Karena balkon nyanyi ini mengelilingi rumahnya. Nah aku tadinya pengen jalan gitu biar kalian bisa lihat nih. Seru banget ada balkon seperti ini. Dan udah pasti ini untuk sirkulasi udara bagus banget ya. Apalagi view-nya juga di sini asri banget lingkungannya. Nah aku suka banget nih kalau punya rumah seperti ini. Tapi saya ngerimis jadi aku gak bisa keluar deh. Nah di sini begitu naik juga ada area void yang kalian bisa langsung lihat ke area living room tadi ya teman-teman. Nah ini sih oke banget udah dapet pencahayaan seperti yang tadi aku bilang. Ini rumahnya benar-benar memikirkan pencahayaan dan sirkulasi udara. Yang pasti sehat-sehat semua nih kalau udah sirkulasi udara dan pencahayaan rumah ini. Ini apalagi buat yang tinggal ya kan. Nah di sini juga ada area balkon. Ini juga balkonnya mengelilingi gitu ya teman-teman. Jadi semua sisi bisa kalian buka. Nah sekarang kita masuk ke ruangan berikutnya di lantai dua ini. Jadi ada satu ruangan serba guna ya kalau menurut aku. Kalau kalian butuh kamar tinggal kalian tambahin pintu atau ditutup pakai sekat. Nah tapi kalau di sini ondernya bikin kayak ruangan gym gitu. Kalian bisa jadikan library dibikin kayak gym area gini juga oke banget. Dan di situ ada satu kamar mandi nih teman-teman. Tapi satu kamar mandinya ini connecting dengan kamar yang ada di sebelahnya. Jadi dari sini ada area gym. Terus di sampingnya itu ada satu kamar nih teman-teman. Ini ada pintunya dan kamarnya ini kamar mandinya connecting dengan area gym tadi. Nah kalau di sini kamarnya dibikin area kerja sama ondernya. Tapi kalau kalian mau jadikan area kamar tidur ini bisa banget. Karena ruangannya sangat luas dan di sini juga udah ada kamar mandi yang connecting. Jadi udah ada kamar mandi di ensus bathroomnya. Nah tapi di sini ada area yang menurut aku keren banget di samping sana tuh. Jadi ada area bilyard nih. Atau kalian mau jadikan area barbecue nih sih keren banget ya teman-teman. Wah seru banget ya rumahnya nih. Jadi semua sisi bisa akses ke balkon. Dan di kamar tidur ini di area kerja ini yang dibuat order jadi ruangan kerja. Sampingnya tuh ada area bilyard nih teman-teman. Udah ada manja bilyardnya. Dan ini udah dipakein kanopi. Ini kanopinya bisa dibuka dan ditutup otomatis. Sesuai dengan kebutuhan. Nah kalau aku sih kalau beli rumah ini udah pasti akan aku jadikan area barbecue. Karena ini pasti seru banget kalau kumpul-kumpul malam tahun baru atau lagi ada acara barbecue nih. Kemudian di sini kalian bisa lihat ya. Di sana tuh ada satu pintu. Dia kayak pintu besi gitu. Bisa dikunci juga. Nah itu menuju ke area service dan area laundry. Jadi kalau kalian punya baju kotor kalian gak perlu lari ke bawah ke area service. Tapi di sini juga bisa connecting melalui balkon yang tadi. Jadi kalau baju kotor untuk laundrynya kalian tinggal taruh di lantai dua. Nah jadi gak capek kan ya. Nah di sini pastinya sejuk banget ya teman-teman. Pencahayaan udara aduh enak banget. Adem lagi. Karena tuh udah ada kanopi. Terus di sini tuh karena pemandangannya hijau-hijau. Jadinya bener-bener berasa rumah ini tuh hidup dan asri sekali. Ya gak sih? Sekarang aku mau lanjut ke kamar tidur utama. Tonton sampai habis ya pastinya. Ini kamarnya super fantastis sih. Karena ini luas tanahnya 763 itu which is 25 x 30 meter persegi ya. Nah ini tuh kamarnya selebar ukuran rumahnya. Nah kalian bisa lihat langsung masuk ini. Ada kayak home theater. Home theater kecil atau living room kecil. Kemudian di belakang aku ini ada jendela. Ya jendela ini bisa diakses kemana? Ke area balkon saudara-saudara. Nah inilah yang aku tadi mau kasih lihat tuh. Kalau ini ada area balkon yang mengelilingi rumahnya. Ini cantik banget. Kalian bisa buka untuk sirkulasi udara. Tuh keren banget ya temen-temen. Karena ini tadi grimace jadi agak becek gitu di luar. Jadi aku gak keluar soalnya disini gak ada keset kakinya. Nah aku kasih intip aja ya nanti biar kalian lihat sendiri nih. Kemudian disini udah pasti ukurannya luas sekali. Nyaman dan ini down ceilingnya unik banget nih. Dibikin beda bulat gitu lingkaran. Dan disitu tuh udah disediain kayak buat lampu hias gitu. Kalau kalian mau pakai lampu hias. Jadi ini pasti mewah banget nih kalau kalian pasangin lampu hias. Nah dari sini aku mau langsung ke arah sana ke dalam lagi. Ini ada kamar tidurnya nih temen-temen. Area tidur. Jadi disini dibalik TV. Nah TV-nya juga udah dibikin tuh yang bisa puter ya temen-temen. Nah ini ada kayak backdrop TV-nya tuh udah bisa diputer. Bisa hadap sana bisa hadap ke tempat tidur. Jadi kalian tinggal pilih. Keren banget ya. Terus disini udah keing size bed. Nah kas kanan kiri gak terlalu banyak furniture. Tapi lega banget kamarnya. Yang pasti mewah. Terus depan dan di belakang sini semua udah ada jendela. Yang pasti pencahayaan dan sirkulasi udara ini bagus sekali. Nah masih ada lagi. Masih ada area walking closet nih temen-temen. Kita ngindip ke sana. Area walking closetnya ini mewah sekali nih temen-temen. Terus kalian bisa lihat banyak sekali lemari yang sudah dipasang. Jadi kalian tinggal pakai. Kalian gak akan kekurangan tempat penyimpanan. Nah kalau kalian mau bikin showcase disini di tengah-tengah masih bisa banget ya. Karena ini area-nya masih sangat luas. Terus pencahayaannya udah pasti sangat bagus. Karena di area belakang dapet menuju ke center garden view-nya. Dan di depan ini ada area balkon yang menuju view-nya ke depan rumah kalian. Udah gitu karena disini owner-nya kebetulan suka banget sauna. Jadi ada ruangan sauna nih temen-temen. Ada ruangan sauna tersendiri yang menurut aku sih jarang ada ya rumah yang ada area saunanya. Nah disini tuh kalian bisa sauna disini. Terus di belakangnya lagi itu ada area kamar mandi. Yang udah pasti lengkap dengan double sink. Terus ada toilet dan juga area shower. Jadi ini ruangan kalian tinggal sesuaikan. Masih bisa banget kalian kembangkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Mewah banget ya rumahnya. Luas sekali ya rumah yang aku review kali ini. Yang pasti desainnya juga sangat spesial nih pastinya. Nah rumah ini merupakan bangunan mandiri dengan luas 25x30 atau 763 meter persegi. Dengan luas bangunan 651 meter persegi. Nah untuk detailnya kalian bisa langsung hubungi. Nomor yang ada di deskripsi bawah untuk janjian langsung survei. Starting price-nya hanya di 21 miliar saja. Yang pasti spesifikasinya udah wow banget. Terima kasih sudah menonton. Saya Vina Saputra. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di proyek berikutnya. Daaah! Sampai jumpa di video selalu ya. Sampai jumpa di video selurus bulan cabeça gitu. vision.